Di akhir 2020 dan di awal 2001, pemerintah kota Kupang mendatangi Universitas Kristian Artawacana Kupang karena salah satu sumber air yang besar di kota Kupang ini adanya di dalam kampus Artawacana Kupang yang dikenal dengan air kitab. Dan kemudian sudah ada penantangan MOU untuk nanti, tadi saya sudah bocorkan bahwa dari 35 liter per detik itu silahkan pemerintah kota Kupang kelola 20 liter per detik ke 15 liter per detik biar kami kelola di Artawacana Kupang untuk kepentingan kami di sini. Sebagai wakil rekomendasi bidang kerjasama, saya selalu tanya, oh itu bagaimana dengan kelanjutan MOU kita? Nah ini, itu sudah dianggarkan Pak. Tapi kemudian 2021 itu kita sama tahu bahwa COVID ya, COVID itu betul-betul mengganas dan akhirnya sejumlah anggaran itu harus direfokusi. Terakhir saya dapat informasi bahwa 2022 itu sudah dianggarkan ya, 2022 itu sudah dianggarkan dan kami, saya sampaikan kepada Pak Rektor dan Ketua Yasan kita tunggu itu ya, karena sudah dianggarkan. Nah, hari ini kita berbicara di tanggal 5 Oktober ya, kita berbicara di tanggal 5 Oktober dan itu belum terwujud. Saya membayarkan memang waktunya pendek untuk diwujudkan di tahun 2022 ini. Sesuai informasi yang kami dapatkan bahwa dana itu sudah dianggarkan, tapi karena waktunya ini 2022 hampir berakhir, mohon kepada pemerintah kota Kupang saat ini, penjabat wali kota Kupang saat ini dengan instansi teknis dan juga teman-teman di DPRD kota Kupang ya, tolong dana itu kalau dapat di carryover. Kalau itu jalan, maka saya membayangkan ya, kita bisa juga menyelamatkan sejumlah infrastruktur. Karena wilayah timur kota Kupang ini sekarang ini banyak infrastruktur itu menjadi rusak jalan raya terutama oleh karena ini banyak mobil tinggi yang kemudian keluar masuk merusak ini, itu dampak. Dampak lain daripada memang masyarakat sangat membutuhkan air untuk kebutuhannya. Jadi, tolong. Pak penjabat ini alumni Universitas Kristian Artawacana Kupang, saya mau titipan bahwa ini semua hal baik kami doakan kemarin itu untuk omong ini air hitam keluar, ini dalam sebuah doa, dan ini dengan ketulusan hati kami, Pak wali kota kami berdoa sama-sama untuk kemudian ini kita beri kepada masyarakat. Kami UKW hadir untuk memberi sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Kami tidak punya uang yang ada, tapi kami punya sumber yang ada. Pemerintah punya dana yang ada. Mari kita kolaborasikan ini. Mari kita kolaborasikan ini. Silahkan secepatnya anggarkan ini, kemudian secepatnya melakukan kegiatan-kegiatan untuk kita bisa mengatasi persoalan air minum bagi masyarakat yang ada di kota Kupang. Terima kasih telah menonton!